Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, hai-hai-hai jumpa lagi bersama kami di Marola Channel Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi baru terkeren serta terviral tentang kasus final Cerebon yang sampai saat ini masih belum terungkap siapa pelaku sebenarnya dan siapa-siapa saja korbannya Guys, RD Lau yang merupakan pengacara Saka Tatal akhir-akhir ini dibikin terbakar dan marah besar Setelah mendengarkan kesaksian dari Aldi Renaldi yang merupakan mantan terpidana yang merupakan salah tangkap ini Dengan perlakuan Rudiana dan rekan-rekannya para terpidana saat ini dan termasuk Saka Tatal dan juga Aldi disiksa dan diperlakukan lebih dari binatang dan RD Lau pun juga sampai marah dan ingin rasanya membumi hanguskan Rudiana bersama rekan-rekannya sekalian Wow, gila Ini Kang RD Lau ini baru muncul Wow, langsung bikin geger ya guys Nah, penasaran setiap akibannya Mari kasih kan Let's go Ya, let's go Kata Tatal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin dia digubungin Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing Gila nggak? Ini, ada-ada, Bang Faktual kalau mau dokumennya ada di saya Dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak ditangkap Karena saya orang yang mau minum air kencing Eh, anjing aja, anjing nih Anjing itu hewan Nggak pernah kasih atapnya tuh air kencing, bener nggak? Iya, iya, iya Ini ada di Indonesia ya Manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain Kan anjing namanya Itu bukan manusia way lagi ya Tidak punya perasaan tuh orang Ini disebut, disebut di persidangan Siapa bubur, siapa yang segala macem Ya, kita bidik-bidik itu Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya Ya, hanya-hanya Hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini Yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing Ya, betul luar biasa Iya, iya, iya Banyak supur nih, banyak supur Iya, iya Mau, apa, Bang Faktual kalau mau nomer handphonenya Aldi saya kasih Ya, bener-bener Kemarin ngomong di mobil saya, Pak Saya nitip anak saya Dia udah-udah kalap dia Dari-dari teringat kembali memori masa lalu Makan Dari kemana ya, Pak Saya katanya mau cari ring Maksudnya cari ring apa Saya mau cari ring Biar saya ketemu dengan Rudiana Faktual, saya matiin di situ Iya, mantap Kami dukung itu Hari ini Ngobrol dengan saya Karena saya kemarin kan Bersama dengan Apa namanya Bang Dedy Mulyadi ya Bang Dedy itu Sebelum Mulyadi Persidangan Saya bertemu dengan beliau ya Dan saya berketerama Dengan beliau Beliau sangat Sangat Tercintai Netizen Kita ayo sama-sama berjuang Bersama kawan-kawan Jangan kawan-kawan berpikiran bahwa Beliau itu Pasor dan sebagainya Iya Yang mengatakan Kang Dedy Mulyadi Sebelum Kang Dedy Mulyadi sidang Saya berjam-jam ngobrol dengan beliau Iya Biar-biar dia enggak meletigen ya Ini saya dengan Kang Dedy Mulyadi Oh iya benar-benar Percepat ya Dan akrab saya beliau Dengan beliau Bukan akrab Sampai ngomong pun saya Udah 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 Iya Iya Oh iya benar-benar Siap-siap banget Banyak sekali support dan netizen buat market Iya Pokoknya kami warga netizen mendukung kebenaran dan mendukungkan kehadilan Tepat tanggol juga tidak bisa menghadiri ya Karena terlalu Tepat tadi tuh Jadi Tadi itu kesimpulannya seperti apa sih Dan untuk kedepannya seperti apa sih Untuk menunggu hasil PK Sakatatal ini Jadi kesimpulannya Proses hukum ini Sangat bertabrakan dengan undang-undang Proses hukum ini Didukung dengan beberapa rektor dan dosen Tidak didasari dengan Tidak ada salukun Tidak ada bukti material Tidak ada bukti kurang ting Jadi betul kata Pastor Susunul Waji Bahwa periswa hukum ini Yang mencuat di permukaan Kita sahabat-sahabat lihat Ini percaranya gak ada Karena ini yang aktif secara Tempus delikti dan Lokus delikti Ini di kagupaten dibawa ke Cirebon Terus saya mau tanya Pernah gak kalian melihat satu putusan Yang setebal satu rim itu Ternyata pelakunya Ini pertanyaan Saksinya siapa Saya mau tanya Saksinya siapa Ini saksi ini Ditinggal satu orang aja Dalam saksi ini Waktu kemarin saya berbicara Gini Anda jangan takut Anda bukan orang berperisitan Kalau ngomong kebenaran Seorang doktor ya Saya bukan Buka segera televisi Kalau Anda Memang Mengakui di sebuah proses Pembunuhan Mana Samurai pendek Mana Samurai pendek Katanya dikenyaksaan Beres Selesai Saya akan total Saya akan buat laporan Untuk kejaksaan Yang patut dihuga Menghilangkan barang bukti Karena cerita Samurai itu Gagak ada Ya ya Mana ada Samorainya Coba bro Kalau proses terjadi Pembunuhan itu di Soru Kebayang gak darahnya Kayak mana Iya ya ya Pastilah Gak mungkin orang Gak berdarah Ya emang dia robot Mantap Mantap Yang tidak mau dihadirkan Karena sudah cukup Karena gini Kalau ada Sudah dipakai disini Bro Nanti dipakai lagi Di yang lain Karena harus Belum pernah dipakai Betul gak Nah Dede Dan ada satu orang Yang selama Kejadian Pembunuhan Dia ada disana Menurut cerita Tapi disitu Dia tidak pernah melihat Ada lemparan batu Gak ada keramean Cuman lewat-lewat Geng motor aja Yang leber-geber Gak itu Ya ya Jadi untuk teman-teman Yang memang Bisa akses ke Bang Faktual Atau Bang Faktual Atau Bang Faktual Nanti saya kasihin Nomor handphonenya Aldi Tolong support dia Karena saat ini Ya emosi dan jiwanya Gak terkontrol Iya iya Lagi tergoncang Sepertinya ya Saat ini saya Mau-mau menitikkan Kepada lawyernya Sekadatal Anak dan bisnis saya Sehingga saya nanti Entah saya mau apa Takutnya saya Bahwa Samurai Beneran Wih gila Merinding saya guys Iya iya Saya sangat merasa Sekali ini Apa yang dirasakan Aldi Ya amin amin Kira-kira tujuh terpidana Bagaimana Kalau Maksudnya ada gak Tujuh terpidana jiwa ini Bisa 100% keluar Kalau PK ini Diterkabulkan Oh gak Coba coba dikira Nah iya iya Ketika PK itu Ketika PK dikabulkan Maka konsekuensinya adalah Otomatis Hakim yang memutus Koretik Karena dia bersalah Itu yang poin yang pertama Yang kedua Ketika PK itu diterima Maka seluruh argumentasi hukum Yang pernah terjadi Di tahun 2016 Itu Tujuh terpidana Demi hukum Iya iya Nah bagaimana tujuh terpidana itu Berarti kan dia orang yang kesungguhnya Sama-sama melakukan PK Ya Jadi kalau misalkan Sangkat Datal Melaporkan yang namanya Mohon maaf Ibti Rudiana Eh Ibti Rudiana itu Dia menyiksa Tujuh beberapa Tara pidana ya Dan ikut serta Pengakuan Aldi Dia dipukulin Disiksa Sudah nangis Dan tetap disiksa Oleh siapa? Oleh Rudiana Jadi nanti Jangan 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 Anda Sokebal hukum ya Para penyidik-penyidik Para kejaksaan Itu nanti Kalian akan digugat Secara pidana Maupun pendata Oleh tujuh narapidana yang lainnya Tetapi teknisnya Secara yuridik Setap Dilakukan PK Cuman mungkin PKnya Gak perlu sidang Apa yang bersidang? Apa perlawanan lagi JPU? Ya Kan gak ada lagi Kayak Sakatatal tadi Balik pemberkasan Roketan-Roketan Tapi Saya gak mau Seperti kejadian Peggy yang kemarin Ya Maksudnya Peggy sudah selesai Sudah merdeka Tapi Saat ini Saya lihat Tidak upaya hukum Tapi untuk Sakatatal Saya sebagai Lohen Sakatatatal Saya akan Bumi hanguskan Kalau saya Kalau saya Ngomong Tegak perlu Sama Tau Ayo Kapan lagi Kita pergi Kita habisin Orang-orang yang Jolim Yang mengatasi Eh Polisi itu Banyak orang baik Betul Banyak 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 kok Jadi Di institusi Itu Banyak yang baik Di pengadilan Banyak yang baik Ya Di komisi Digital Banyak yang baik Ya Migrasi Banyak yang baik Jangan Kau nodai Dengan Otoromo Itu disini Sehingga Indonesia ini Jadi Ribu Gara-gara Kalian Jadi kalian Akan Mempertontonkan Ya Kalian Akan Mempertontonkan Perilaku Penegak Hukum Yang Mencidraikan Termasuk Para Loyal Ya Rekan Kujawat Saya Ya Menjual Demi Uang Kalian Berbuat Sesuatu Muka Kalian Ya Jangan Lako Hotman Paris Gila Mantap 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 Betul Masya Allah Iya 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 Sama-sama Advokat Ini Advokat Ini Dengan Hotman Dengan Oto Asibu Selama Tidak ada Bedanya Kita Seorang Advokat Tidak Tidak Betul Oke Mantap Saya Setuju Bangga Dengan RD Law Ini Saya Menukung Keras Orang Ini Baru Muncul Tapi Sangat Mantap Keras Saya Setuju Dengan Beliau Saya Menukum Penuh RD Law Ini Menegakkan Keadilan Untuk Yang Khusus Ini Sakat Tata Dan Juga 7 Terpidana Yang Sari Sedang Menikah Di Panjarah Nah Ini Benar Apa Disampaikannya Kita Harus Berjuang Berjahat Untuk Menegakkan Keadilan Apalagi Disini Ibtur Rudiana Ini Juga Ikut Turut Memukul Para Terpidana Disimus Sampai Berulang Kali Nah Disini Guys Sepanjang Video Ini Tolong Disimpulkan Dan Disampaikan Di Kolom Komentar Apa Terhadap Tujuh Tepidana Ini Nah Tolong Sampai Komentar Dan Sampai Lagi Di Video Berikutnya Thank you Thanks For Watch